Kalau bagi kami KPAI Lebih kepada anak ya mungkin ya Bahwa kami pertama Menghormati keputusan hakim Kemudian yang kedua adalah Penegakan hukum ini patut sekali Kita apresiasi ya karena semua pihak Termasuk para netizen Sangat mendukung ini Tentu ini hal yang patut kita apresiasi Nah yang ketiga adalah Bagi kami itu Yang penting hak-hak korban Jadi kalau udah ditegakkan hukumnya Oke hukum berjalan Lalu korban gimana nih Korban ada 13 yang korban langsung Tapi ada korban tidak langsung Itu 9 bayi Lalu bagaimana kelangsungan hidup mereka Nah di dalam Keputusan hakim ini ya Memang disebutkan kan Yaitu bahwa Seluruh aset milik yayasan Yang kita gak tau nilainya berapa Itu Tidak ada perkiraan Ya taksiran satu nilai gitu Bahwa itu akan dilelang Yang kemudian Harta itu Akan disita negara Dilelang Dan hasil yang dikumpulkan Akan diberikan kepada korban Sebagai bentuk perawatan Kan gitu Kalau bagi kami Itu Mekanismenya panjang amat Ya pertama Ini harus ingkrah dulu Yang kedua Ngelelang gak mudah Yang ketiga Bisa gak sih Mereka tanpa ngurus Dapat hak-hak itu Kan pemerintah yang ngurus Tapi bagaimana dengan korban Apa korban harus berupaya Pak Aktif Atau pasif Terus nerima Kalau suruh aktif Rasanya mereka mungkin gak ngerti Nah ini kan Sebenarnya teknis Tapi ini kemudian menjadi penting Yang kedua Kita gak tau taksiran nilainya Kalau nilainya gak seberapa Bagaimana Ini korban banyak banget Kalau kami KPAI Yang pertama adalah Satu Hakim harus Menyebutkan dengan jelas Hak rehabilitasi Bagi seluruh korban Maupun bagi bayi yang dilahirkan Kedua Hak-hak lain Harus dipenuhi Seperti Hak atas akte kelahiran Bagi anak-anak ini Yang bagi bayi yang lahir Kedua Adalah hak atas pendidikan Bagi ibunya Yang saat ini Dia harus melanjutin hidupnya Ibun ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar demi gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Berkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Dihentikan